Pemerintah fluktuasi harga bahan pokok termasuk beras dikhawatirkan semakin berdampak pada konsumen dan dapat menyebabkan efek domino. Di tengah ketidakstabilan harga beras, pemerintah mengklaim harga beras sudah turun. Dampak kenaikan harga beras yang terjadi hampir setahun terakhir ini dirasakan semua sektor, termasuk UMKM, seperti pelaku usaha wartog. Meski pemerintah mengklaim stok beras aman setelah dilakukan impor, namun harga beras belum kunjung stabil. Presiden pun turut angkat bicara perihal polemik harga beras yang tinggi. Presiden Jokowi meyakini harga beras sudah turun. Presiden mengaku setiap hari mendapatkan perkembangan data soal harga beras. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu. Coba dicek di pasar Indok Cipinang. Coba dicek lagi ke pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar, di Trawang, naik atau tidak, turun atau tidak, cek. Sudah turun. Tapi pantauannya masih Rp18.000. Karena harian itu saya cek, harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ketua pengurus harian ILKI, Tulus Abadi mengatakan fluktuasi harga bahan pokok termasuk beras akan berdampak langsung pada konsumen dan dapat menyebabkan efek domino. Nah nilai yang dikhawatirkan bahwa kenaikan harga beras dan juga diikuti oleh bahan pokok lainnya, apalagi menyelang kuasa nomadon, itu kan akan berdampak efek domino yang bisa cukup serius. Jadi saya kira Presiden tidak cukup hanya mengatakan cek pasar Cipinang, cek pasar Induk, harganya sudah turun tapi ternyata di end user, itu belum turun. Karena konsumen kan tidak belanja di pasar Induk, belanjanya kan di warung-warung ataupun di retailer yang lebih kecil. Ini yang kemudian ada faktor-faktor yang harus dinetralisir oleh pemerintah terkait dengan distribusinya, atau mungkin ada pihak-pihak yang mencoba mendistrosi pasar seperti penimbunan atau yang lainnya, sehingga kepada konsumen masih harga yang tinggi. Ini saya kira harus relevan apa yang dikatakan dengan kondisi di lapangan. Sementara itu, Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara Mukroni menyatakan, jika kenaikan harga beras menyebabkan biaya produksi di warteg meningkat. Hal itu juga menyebabkan banyak pengusaha warteg yang menaikan harga. Namun ekonomi yang belum stabil membuat pembeli kesulitan dan menjadi polemik bagi pengusaha warteg. Adanya kenaikan beras ini menyebabkan biaya produksi warteg meningkat. Ini bisa menyebabkan juga harus menaikan harga, tapi kan dengan kondisi daya beli sekarang yang belum pulih sepenuhnya, kita nggak bisa. Seperti tadi dikatakan Pak Deddy, kalau kita menaikan harga, banyak nanti pelanggan-pelanggan kita yang menjauh dari kita gitu kan. Nah itu jadi masalah. Dan juga penurunan tadi, karena kita nggak bisa menaikan harga, sementara berasnya mahal, biaya operasional mahal, makanya kita harus menurunkan keuntungan tadi gitu kan. Jadi ya inilah yang dampak daripada kenaikan beras ini. Dari data Badan Pangan Nasional per 29 Februari 2024, harga beras medium di sejumlah daerah masih di atas Rp12.000 per kilogramnya. Harga tertinggi menyentuh angka Rp20.980 per kilogram di Papua Pegunungan. Jika di rata-rata secara nasional, harga beras medium mencapai Rp14.330 per kilogramnya. Sedangkan harga beras premium masih di atas Rp15.000 per kilogram. Tertinggi mencapai Rp24.490 per kilogram di Papua Pegunungan. Jika di rata-rata, harga beras premium secara nasional berada di Rp16.430 per kilogram. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!